Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Bila saya memperkenalkan diri, nama saya Nofrien sebagai wakil sarana dan prasarana. Ingat kita masih dalam masa covid, kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena disini tidak banyak orang, saya lepas masker dulu. Saya adalah siswa sekalian dan calon siswa baru yang telah dinyatakan lulus di SMA Negeri Tiga Kota Jambi. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMA Negeri Tiga Kota Jambi. Saya sebagai wakil sarana dan prasarana, seperti saya sampaikan tadi, saya akan menyampaikan beberapa hal tentang sarana dan prasarana yang ada di SMA Negeri Tiga Kota Jambi atau yang lebih dikenal dengan NETCO. Kita telah mempersiapkan beberapa fasilitas sarana dan prasarana di SMA Negeri Tiga Kota Jambi yang meliputi sarana untuk pembelajaran, seperti ruang kelas yang sudah cukup nyaman, bila nantinya akan diadakan pembelajaran tatap muka seperti yang direncanakan pemerintah. Di depan kelas-kelas sudah disiapkan sarana cuci tangan, lengkap dengan air yang mengalir dan sabun. Kemudian juga sekolah menyediapkan untuk emergensi, yaitu semprot yang berupa disinfektan, itu untuk kegunaan emergensi. Kemudian, masih dalam rangka menghadapi pembelajaran tatap muka, kita juga telah mengadakan minimal satu kali satu minggu untuk menyemprotkan disinfektan di seluruh kelas dan ruangan yang aktif terpakai di SMA Negeri Tiga Kota Jambi. Kemudian, sarana peninjauan pembelajaran lainnya juga ada LCD, ada labor komputer, dan ada tiga labor IPA, yaitu labor biologi, labor fisika, dan labor kimia, yang semuanya siap untuk menyambut kedatangan ananda untuk belajar dan menimba ilmu di SMA Negeri Tiga Kota Jambi. Kemudian, untuk sarana seperti fasilitas yang lainnya ada fasilitas olahraga, ada lapangan basket yang siap digunakan bila kita sudah memasuki masa tenang dalam COVID ini. Kemudian ada lapangan foli, lapangan bulu tangkis yang merengkap di lapangan foli, bisa dipakai keduanya. Kemudian, lapangan upacara yang cukup nyaman berupa konblok. Kemudian, sarana-sarana lain adalah sarana telekomunikasi dan kita mempunyai web sekolah dan TV sekolah yang ada di Youtube. Kalian bisa juga memantau kemajuan atau informasi-informasi SMA Negeri Tiga Kota Jambi di sana. Kemudian, yang saya himpau adalah untuk semua siswa SMA Negeri Tiga Kota Jambi, baik siswa kelas 10, 11, dan 12, marilah kita untuk memelihara sarana ini karena ini disiapkan oleh pemerintah bukan setiap tahun adanya, tetapi itu menurut anggaran dan usulan dari sekolah. Bila kita tidak memeliharanya, tentu tidak bisa kita wariskan ke adik-adikmu nanti. Sehingga, untuk kelas-kelas berikutnya atau kelas yang tahun berikutnya, mereka akan mendapatkan sarana dan pesanan yang tidak nyaman untuk dipakai. Jadi, sekali lagi, dapat mengharapkan kita rawat bersama fasilitas yang ada seperti air, kalau sudah dipakai, dimatikan kerannya. Kemudian, listrik di kelas, kalau sudah dipakai, dimatikan sebelum pulang sekolah. Kipas angin sebelum pulang sekolah sudah harus dimatikan. Jadi, di samping menghemat energi, juga menghemat sarana dan pesanan tersebut untuk demi awet dan bisa dipakai untuk kelas-kelas berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, selamat datang di SMA Negeri Tiga Kota Jambi. Namun, Anda di sini bisa berprestasi. Salam Netco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.